Kemungkinan Anies Baswedan sendiri terkejut dengan survei ini Karena hampir mengakhiri masa jabatannya Majoritas masyarakat Jakarta tidak tahu prestasi Anies Baswedan itu apa Sampai jumpa di video selanjutnya Ya padahal kita ketahui sudah 4 tahun lebih menjabat sebagai orang nomor 1 di Jakarta Bahkan bulan Oktober nanti Anies Baswedan sudah menyelesaikan masa jabatannya selama 5 tahun Tetapi anehnya mayoritas masyarakat Jakarta tidak tahu tentang prestasi Anies Baswedan ini Saya bertanya-tanya padahal sumber resapan itu bukan prestasi Berarti terbukti dong kalau sumber resapan itu tidak terbukti mengatasi banjir DKI Jakarta Karena menurutnya majoritas warga Jakarta sampai saat ini belum tahu prestasi Anies Baswedan Belum lagi yang kemarin juga DP rumah 0% Yaitu sebagai program andalan saat kampanye di Pilgub 2017 yang lalu Dan ternyata sekarang ini malah ada kehebohan yaitu 95,5% dipangkas Yang dari 200 sekian ribu unit rumah sekarang dipangkas menjadi 10 ribu unit aja Ya memang sih saya juga bingung prestasi Anies itu yang mana ya Karena yang digembor-gemborkan sih CIS yaitu Jakarta International Stadium Tetapi mayoritas masyarakat Jakarta itu bukan merupakan prestasi Anies menurutnya Ya sebut saja seperti bambu getah-getih itu juga sekarang dibongkar Tugu sepeda sekarang juga dibongkar Waring hitam sekarang juga dibongkar Tugu sepatu juga dibongkar Seharusnya jangan dibongkar lah Sehingga masyarakat Indonesia akhirnya tidak tahu prestasi Anies Baswedan Ya tetapi kenyataannya seperti itu Kemungkinan Anies Baswedan sendiri terkejut dengan survei ini Karena hampir mengakhiri masa jabatannya Mayoritas masyarakat Jakarta tidak tahu prestasi Anies Baswedan itu apa Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia Kebangetan mayoritas warga Jakarta tak tahu prestasi Anies Baswedan Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir Oktober 2022 mendatang Beragam program telah dibuat dan dijalankan oleh jajak pendapat Sejak menjabat sebagai orang nomor satu di DKI pada tahun 2017 lalu Lembaga survei populisenter pun membuat jajak pendapat Soal prestasi yang paling berkesan dari beragam program yang dijalankan oleh Anies Baswedan Hasilnya mayoritas responden ternyata tidak tahu prestasi mantan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut Pada pertanyaan terbuka apa prestasi paling berkesan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Risa Patria Sebesar 33,5% masuk kategori tidak tahu, tidak jabat, ucap peneliti populisenter Pamenang Iwaman Dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 9 Februari 2022 Kemudian ada 8% responden menilai Anies belum memiliki prestasi selama menjabat Gubernur DKI Jakarta Dari sekian banyak program yang dijalankan Anies, program pengendalian banjir Jadi prestasi paling banyak dipilih responden yaitu sebanyak 9% Selanjutnya program Kartu Jakarta Pintar plus dengan 8,8% Serta perbaikan trotoar dengan 8% Pembangunan Jakarta International Stadium CIS Yang belakangan terus-menerus dipamerkan Anies justru hanya dinilai sebagai prestasi oleh 5,5% responden Mereka yang percaya prestasi Anies dalam program penanganan pandemi ini di angka 5,9% Soal kepemimpinan Anies, sopan bertanggung jawab, perhatian 5,7% Program pembangunan infrastruktur jalan dan flyover 3,7% Program RPTRA 3% Program integrasi transportasi 2,7% Program Jaklingko 2,3% Program sumur sapan 1,2% Program Kartu Jakarta Sehat plus 1% Program kebersihan lingkungan 0,9% Dan program pembangunan GPO 0,8% Sementara itu, program Anies menggelar balap listrik Formula E menuai polemik Selatan makin tajam setelah Komisi Pemberdayaan Korupsi KPK Turun tangan menjelidigi dugaan korupsi penyelenggarakan Formula E Soal ini, Populi Center mengadakan cacah pendapat soal isu dugaan korupsi dibalik program tersebut Hasilnya, sebanyak 32% responden meyakini adanya praktik korupsi dalam kasus Formula E Sedangkan yang menilai tidak ada unsur kasus korupsi dalam Formula E sebesar 22,5% Ucap peneliti Populi Center Rafi Pamenang Iwaman Dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 9 Februari 2022 Walau demikian, mayoritas responden ternyata tidak mengetahui isu korupsi ini Jumlahnya mencapai 39,7% Sementara masyarakat yang menolak menjawab ada 5,8% Hasil survei Populi Center menunjukkan 9,5% responden meyakini Gubernur Anies terlibat dugaan korupsi Formula E Sedangkan mayoritas warga Jakarta yaitu sebesar 59,8% responden percaya orang nomor 1 di DKI itu tidak terlibat Tidak percaya 54% dan sangat tidak percaya 5% saja ucarnya Sementara masyarakat yang tidak mengetahui isu tersebut sebesar 27,5% Ada pun responden yang menolak menjawab sebesar 3,2% Sebagai informasi, hasil survei didapat dari 600 responden yang tinggal di DKI Jakarta Responden dibilih secara acak, bertingkat Mulai dari pengajakan untuk kelurahan, RT, keluarga hingga akhirnya mendapatkan responden terpilih Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan aplikasi survei Populi Center Di 60 kelurahan di Ibu Kota pada periode 26 Januari hingga 1 Februari 2022 Tingkat kepercayaan signifikan level Survei ini mencapai 95% dengan margin of error sebesar 4% Sebagai informasi, hasil survei didapat dari 600 responden yang tinggal di DKI Jakarta Responden dibilih secara acak bertingkat Mulai dari pengajakan untuk kelurahan, RT, keluarga hingga akhirnya mendapatkan responden terpilih Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan aplikasi survei Populi Center Padahal diketahui sebelumnya, pegiat media sosial Rudy Falinka menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka toko piala setelah sudah tak menjabat Gubernur DKI Jakarta Sendirian itu disampaikan Rudy Falinka menangkapi pemberitaan yang menyebutkan Anies Baswedan menyebut 53 penghargaan dalam setahun, yakni sepanjang tahun 2020 Satu tahun saja bisa 53 penghargaan, ngeri kali kalau sampai 5 tahun Tahun depan dia akan buka toko piala, kata Rudy Falinka di akun twitternya pada selasa 21 Desember 2021 yang lalu Dengan jumlah penghargaan yang diterima Anies dalam satu tahun ini Lanjut Rudy, maka hampir setiap minggu Anies Baswedan menyebut satu penghargaan Satu tahun 54 minggu, jadi kalau dapat 53 penghargaan, maka tiap minggu dia beli satu penghargaan Jadi cocok, kalau selama satu minggu kerjanya cuma milih-milih proposal penghargaan mana yang harus dia terima Lanjutnya Dalam cuitan terpisah, Rudy masih membahas penghargaan untuk Gubernur DKI Jakarta Namun kali ini dia bercerita panjang lebar soal penghargaan di era Basuki Cahayapurnama atau AUK Rudy mengaku pernah bertanya langsung kepada AUK soal sikap yang enggan menerima penghargaan dari lembaga apapun untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jawabnya begini Masa kita harus bayar dalam bentuk sumbangan acara, tuh proposalnya numpuk, nunjuk di meja, kata Rudy Falinka Ia melanjutkan bahwa jika Gubernur DKI ingin mendapatkan penghargaan, sehari 3 kali juga bisa dengan syarat mau membayar dalam bentuk-bentuk yang terselubung dalam hal ini proposal acara Nah, kalau gue jangankan untuk penghargaan, untuk penelian PPK yang kata staff harus pake entertain aja gue gak mau, makanya nilai gue jelek Katanya niru perkataan AUK Lebih lanjut, Rudy Falinka menyebut bahwa penghargaan-penghargaan yang diberikan adalah salah satu jalan pintas bagi oknum Kepala daerah untuk menaikkan popularitasnya tanpa perlu bekerja Cukup bayar, lalu jejerin tuh pelakat-pelakat palsunya Lalu kacung-kacungnya yang ngeramein keberhasilan palsu ini Gue kalau ingat itu jadi ketawa sendiri, ujarnya Diketahui beberapa waktu lalu, Pemprov DKI Jakarta buka suara terkait alasan Dianya membangkas target pembangunan DP rumah 0% Wakil Gubernur DKI Jakarta Amat Risa Patria mengatakan target pembangunan rumah DP 0 dipangkas akibat dampak pandemi Dengan kemampuan di bidang pembangunan yang merosot Jelas dia, target pembangunan rumah DP 0 pun dipangkas hingga 95,5% dari target awal Untuk diketahui, Pemprov DKI berencana membangun 232.000 unit rumah dengan sekema pembelian rumah DP 0 Namun target itu berubah menjadi 10.000 unit Kali itu pun mendapat tanggapan dari sejumlah pihak salah satunya pengamat politik Yunarto Wijaya Melalui akun twitternya, Yunarto Wijaya, ia mengungkapkan bahwa dirinya baru mengetahui kabar tersebut Baru tahu di 2021, revisi target dipangkas 95,5% kata Yunarto Lebih lanjut dalam cuitanya, akademisi itu pun diduga menyindir Gubernur DKI Jakarta Hanis Baswedan dengan menyinggung rumah DP 0% sempat dijadikan program unggulan ketika debat kampanye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!